Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik sapoku hari ini kita akan Kasih makan burayak kita Yang akan mencicipi Makanan pertamanya Dimana Yang kita berit kemarin Ini dia Jadi mungkin teman-teman Pada ingin tahu Atau belum Belum paham Cara pemberian pakan Untuk burayak yang Umur 4 hari Atau burayak yang baru makan Jadi langkah baiknya Teman-teman itu pakenya artemia Nah disini PPM mau kasih lihat Di pola untuk penetasan artemia itu Seperti apa sih Nah ini dia nih Kalau di PPM dia bikin sendiri Alatnya Terus Kita pakai Airator Ini dia airatornya Nah disini Kita pakai satu airator yang mata dua ya Yang lubang dua Ke satu alat penetasan Ini dia nih siapa ya Tuh Kita simpan selama 24 jam Kalau sudah 24 jam Barulah kita panen artemianya Sedangkan untuk airator yang satu ini Yang warna hijau Itu Tadi kita sempat ambil Artemia Yang sudah kita Mutaskan Yang sudah kita Pisahkan dari cangkang Nah ini dia nih Kita simpan di Topless Nah kayak ini nih Sudah tuh Nah ini dia Inilah Pakan pertama Untuk burayak kita Oke sepul Kalau gitu Kita kasih makan dulu ya Nah ini dia Yang kita akan pakai Untuk Pakan dari burayak Yang baru netas ya Kemarin kita sempat netasin Yellow base ya Nah Langsung aja kita kasih makan Sop ya Untuk burayaknya Alhamdulillah Sudah aktif Kemudian kelihatan Sop ya Tuh Yang gerak Tuh Maaf Kalau semuanya Tidak kelihatan Soalnya disini Lagi Apa namanya Lagi mendung Hujannya Enggak berhenti Dari tadi Nah kita beri Pakan Sop Ikannya Burayaknya Mungkin teman-teman Ada yang tanya Ini Pemberian artemianya Berapa hari Bang Kalau PPM sendiri Biasanya Sampai satu bulan Sampai satu bulan Di satu bulan itu Saya Lihat-lihat juga PPM Lihat-lihat juga Kalau memang Sudah memungkinkan Untuk makan Kutir Ya Kita kasih kutir Tapi dalam artian Kutirnya Tetap Dimix Sama Artemia Biar ikan kita Pada Cepat gede Karena Ikan yang cepat gede Itu tergantung Dari pakan Seperti Pola pemberi Pakannya Kayak gimana Terus Dari umur Satu hari 0 0 Dari umur 0 Ke Satu minggu Itu makan apa Begitu Itu tergantung Kita semua Siapa Tergantung Bredar Nah itu Sudah kita Beri pakan Karena yang kemarin Target hari ini Makan Baru yellow best Sedangkan Untuk Yellow cooper Sama WP Besok Kita baru Kasih makan Begitu Kita cek Cek Aja Burayaknya Bisa kelihatan Sop Gak kelihatan Sepu Kayaknya Mesti Disenter Oke Sepu Ya Ini Sudah kita Beri makan Jadi Kalau di PPM Menyiapkan Wadah Kayak toples Terus Karena pemberian Pakannya Kalau burayat Tidak terlalu banyak Untuk Menghindari Kebanyakan Pakan Karena itu Bisa Mengakibatkan Yang namanya Bom Amoniak Apa itu Kita adalah Sisa Pakan Yang Basi Yang Bau Jadi Itu bisa Merusak Juga Burayak Bisa juga Membunuh Burayak Itu sendiri Lebih Lebih Tepatnya Adalah Bisa Membahayakan Burayak Kita Baik Untuk penentasan Artemia itu Kayak gimana Bang Kalau PPM Disini Saya Pakainya Alat ini Terus Saya Beri air Cukup Sampai Disini Sampai Disini Gak silo Ya Nah Kita Bertepatan Sama Cahaya Mungkin Dari sini Bagus ya Untuk ngejelasin Ya Oh Sama Mending Nah Air itu Saya Kasih Sampai Disini Terus Saya Kasih Garam Satu Sendok Setengah Sendok Makan Terus Artemianya Itu Saya Sesuaikan Dengan Burayak Yang akan Saya Kasih Makan Tapi Kalau Kebanyakan Sampo Gak Apa Tinggal Pasangkan Air Atur Satu Lagi Untuk Menjaga Artemy Tetap Awet Karena Kalau Artemy Itu Pakai Air Atur Kayak Gini Insya Allah Itu Umurnya Juga Akan Lama Gitu Apa Bisa Kita Pakai Dalam Artian 3 4 Atau 5 Hari Nah Gitu Oke Sampo Cukup Sampai Disini Dulu Terima Kasih Sudah Menonton Dan Terima Kasih Sudah Men-support PPN Beta Salam Jepang Loper Indonesia Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih telah menonton!